Ujian tahunan yang rutin telah memasuki tahun ke-10 itu diikuti ratusan peserta karateka untuk semua usia dari 35 daerah kabupaten kota. Latihan bersama dan ujian untuk para peserta karate digelar Pemprov Inkay Jawa Tengah di kawasan Bandungan Kabupaten Sumarang. Ujian yang diikuti ratusan karateka mulai dari anak-anak hingga dewasa itu mendatangkan 10 dewan guru dari Jakarta. Selain untuk menguji ketangkasan dan mental para peserta, ujian bersama juga untuk melihat dan mencari bibit-bibit unggul yang akan dipertandingkan dalam sejumlah kejuaraan nasional seperti kerjurnas Inkay maupun PON hingga kejuaraan internasional. Sejumlah karateka mengaku telah membekali diri dengan persiapan matang yakni meningkatkan pola latihan setiap harinya agar bisa lulus ujian. Namun kesulitan yang dihadapi khususnya bagi peserta yang masih sekolah adalah harus membagi waktu antara sekolah dengan jadwal latihan. Kalau mau ujian, kita menambahkan latihan-latihan yang lebih mengarah ke yang akan diteskan di ujian. Ya seperti yang tadi, berakan dasar, kata, dan bumbu. Itu lebih ditanamkan sehingga sewaktu ujian kita bisa memaksimalkan. Kesulitannya ya mungkin berbeda dengan sekolahnya. Jadi kalau sekolah itu mereka harus benar-benar bisa memisahkan waktu, habis mau sekolah, makan siang, makan siang, lalu itu latihan satu-satunya. SMP di sini peserta ya? Saya peserta. Sudah berapa lama? Kalau berapa lama, saya karantinya dari tahun 8-7 nih, dari saya SD, tapi saya sambung tahun itu 2000. Kemudian ya karena kata-kata, tapi saya rasa keinginan kembali lagi kepasan setahunan. Pada ujian tahunan yang telah memasuki tahun ke-10 ini, diikuti ratusan karateka dari 35 kabupaten kota. Selain meningkatkan kualitas para peserta, ujian juga untuk mencari bakat-bakat baru yang akan dijadikan atlet karateka berskala nasional. Untuk kegiatan ini kan sudah mulai berjalan di daerah masing-masing, ya puncaknya di sini karena ini merupakan ujian, ini yang diperlihatkan yang ke-10. Dan kebetulan seperti yang saya sampaikan kemarin ini adalah yang luar biasa, karena dihadiri oleh 10 Dewan Guru dari Jakarta juga. Dan ini yang diperlihatkan dari 35 daerah kamupaten kota. Siapanya untuk ponsel 9 ini? Ya, kami ngerti. Ini kan juga dalam rangka persiapan semuanya, itu di sini. Sehingga nanti pengurus-pengurus pembinaan di daerah itu, prestasi, pembinaan prestasi, diharapkan juga semuanya diberhatkan. Nanti pada puncaknya, diberlihatkan kegiatan yang diberhatkan INKAI, kita harapkan Jawa Tengah ini bisa umur. Rencananya ujian bagi para karateka akan digelar selama 3 hari ke depan. Dari Kabupaten Sumarang, Isar Toko melaporkan.